Setelah buron selama satu bulan, pembakar mahasiswa di Yogyakarta ditangkap. Hingga kini korban masih mendapat perawatan intensif dari tim medis rumah sakit. Setelah satu bulan buron, pelaku pembakaran seorang mahasiswa di Yogyakarta berhasil ditangkap. Sebelumnya, polisi sempat kesulitan melakukan penangkapan karena pelaku berpindah-pindah tempat persembunyian. Sementara itu, motif penganiayaan masih diselidiki polisi. Tadi pagi, kalau pelakunya sudah tetap, pelaku utamanya. Itu dia kalau namanya takut yang bahasnya. Ya setiap kejahatan yang menyangkut manusia, ya pasti kita perhatikan. Apalagi ini kejadian yang jarang terjadi. Modus operandinya ini saya kira nggak pernah terjadi, bawa bensin ke rumah. Hingga Senin siang, kondisi korban berangsur membaik dan terus mendapatkan penanganan intensif dari tim medis RSUP Sarjito Yogyakarta. Sebelumnya diketahui, korban bernama Dimas dibakar hidup-hidup oleh temannya di dalam kamarnya hingga menderita luka bakar 80%. Saat kejadian, korban meminta tolong keluarganya yang berada di rumah. Setelah api berhasil dipadamkan, korban langsung dievakuasi ke rumah sakit. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, Anyus melaporkan.